bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah video kali ini saya mau membahas biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah monitoring panel surya, di video-video saya sebelumnya saya sudah membuat beberapa monitoring panel surya baik yang menggunakan blink maupun yang menggunakan home assistant kali ini saya mau membahas rincian biayanya oke yang pertama kita bahas yang menggunakan blink ketika kita menggunakan blink untuk monitoring panel surya, untuk arus AC maupun DC nya itu biayanya kira-kira berapa kalau menggunakan server blink ini kategori lebih murah kalau pakainya yang gratisan, tapi kalau pakainya yang berbayar ya bulanannya ya kategori mahal karena kita itu tidak apa namanya, tidak perlu membuat sebuah server berbeda dengan ketika kita menggunakan home assistant kita harus membuat sendiri sebuah server baik yang menggunakan raspberry atau yang menggunakan paket hemat yang biasa saya pakai itu setopok setopok android biasanya saya pakai itu itu lebih murah oke ini kira-kira barangnya atau bahan-bahan yang kita perlukan kira-kira seperti ini ini disini ada PESEM 17 misalnya mau membuat monitor untuk arus DC baik yang menggunakan software blink maupun yang menggunakan home assistant untuk arus DC kita membutuhkan PESEM 17 nah ini tersedia beberapa macam varian yang sun resistornya itu 50 ampere 100 ampere 200 maupun 300 ampere ini kalau yang ini 50 ampere harganya ini 150 ribu sun resistornya 50 ampere jadi rekan-rekan yang mau membuat itu harus menentukan arus yang lewat di jalur yang mau dikur itu maksimalnya itu berapa harus kita tahu misalnya sistemnya 12 volt kalau 12 volt itu menurut saya untuk 1000 watt itu ya kisaran 100 ampere itu minimal itu 100 ampere karena untuk menghasilkan 1000 volt itu dibutuhkan arus 82 ampere untuk sistem 12 volt jadi kita itu harus menggunakannya minimal itu 100 ampere untuk sun resistornya sedangkan untuk sistem 24 itu bisa 50 atau 100 bahkan saya dulu waktu menggunakan sistem 12 volt itu saya menggunakan 300 ampere nah sekarang sudah menggunakan sistem 24 volt saya menggunakan 50 ampere nah ini harganya disini ada ini saya tayangkan di Toko PD ini Toko PD ya ini disini ada beberapa pilihan ya itu harganya 150 ribu untuk yang ini nih coba yang ini ini 160 selisihnya cuma 10 ribu untuk yang sun resistornya 50 ampere dan 100 ampere yang 200 ampere yang 200 ampere berarti tambah berarti ini jadi 190 yang 300 ampere jadi 210 kalau yang beli hostnya saja tanpa sun resistor misalnya di rumah sudah punya mungkin PSM15 PSM15 nya rusak bisa dipakai sun resistornya kita bisa beli hostnya saja seharga 115 ribu rupiah nah ini situsnya Amsan Electronics ini tokonya ini saya tidak ada hubungan apa-apa sama beliau nya kebetulan ini saya cari di Toko PD itu munculnya itu ini harga untuk sun resistor dan PSM17 nya untuk monitoring arus DC baik yang menggunakan software blink maupun yang menggunakan home assistant selanjutnya kita membutuhkan sebuah Note MCU Base Note MCU Base ini harganya cukup murah sekitaran 18 ribu 20 ribu tidak begitu mahal nah ini harganya cukup murah ditambah dengan Note MCU saya biasa memakai Note MCU karena ini kategori yang cukup murah harganya cukup terjangkau ini bisa kita lihat ini banyak pilihan di Tokopedia maupun Shopee harganya cukup terjangkau 18 ribu nah ini Note MCU nya berapa ini ah tuh Note MCU itu kisaran 30 ribu yang paling murah 30 ribu ini 40 ribu ini ada yang 30 ribu ya 30 ribu ya katakanlah kita ambil yang ini aja 30 ribu kita ambil yang free ongkir seperti itu jadinya lebih hemat saya sarankan kalau beli itu di dalam satu toko jadi bisa free ongkir untuk selanjutnya ini kita bisa melihat ini untuk kebutuhan arus AC baik yang menggunakan blink maupun yang menggunakan home assistant ini sama untuk arus AC kita menggunakan PESEM 004 atau bisa juga menggunakan PESEM 16 nah itu sama-sama bisa untuk mengukur arus AC nah disini ini variannya itu ada dua kalau yang PESEM 004 PESEM 004 itu variannya yang 10 ampere sama yang 100 ampere oke disini kita bisa lihat ini di Tokopedia Tokopedia maupun Sopi harganya tidak beda jauh sama ini untuk yang 100 ampere harganya kisaran 115 ada juga yang 145 sedangkan yang 10 ampere 10 ampere itu harganya cuma Rp90.000 kalau tidak salah saya beli dulu Rp98.000 ini ada opsinya Rp98.000 kalau tidak salah nah ini yang 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 begini tapi yang tidak ada ini CT-nya kumparan CT-nya itu tidak ada itu yang 10 ampere jadikan ini dipastikan dulu rekan-rekan itu apa namanya arus yang dilewati itu berapa misalnya untuk mengukur arus PLN di rumah ini saya dulu beli ini kalau tidak salah ini Rp98.000 ya naik Rp1.000 Rp99.000 nah ini yang untuk arus AC kita menggunakan PESEM004 harganya segitu Rp99.900 ya Rp100.000 untuk selanjutnya kita juga membutuhkan kabel Dupont nah macam ini 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 kabel Dupont yang male to female atau yang female female nah ini kita ini harganya cukup murah ini cuma Rp10.000 Rp10.000 dapat banyak begini nah ini kita bisa ini nah ini yang eceran juga ada macam ini nah ini gunanya untuk menyambung ini dari dari NodeMCU Best menuju ke PESEM ini maupun PESEM17 maupun PESEM004 oke ini waktunya merekap ini kira-kira biayanya seperti yang tadi saya bilang PESEM0017 untuk arus DC harganya Rp150.000 kabel Dupont harganya kisaran Rp10.000 NodeMCU Best Rp18.000 NodeMCU nya itu yang Lolin Rp30.000 PESEM004 Rp99.000 ini saya total ini dengan Microsoft Excel ini total Rp307.000 Rp945 belum termasuk ongkos kirimnya biasanya kalau belanja di atas Rp50.000 ya free ongkir ini jika kita menggunakan blink itu cukup segitu Rp307.000 itu sudah cukup untuk oh iya ada yang kurang ini yang kurang kurang ntar tambah dulu oh iya kurang ini untuk arus DC kita membutuhkan max 485 modul ini harganya Rp8.000 Rp7.000 sampai Rp8.000 ini cukup murah ini belum saya tambahkan tada ini dia saya tambahkan ini satu lagi Rp8.000 jadi total itu kita membutuhkan biaya Rp315.000 jika kita menggunakan software blink yang gratis alias tidak perlangganan dan jika kita menggunakan home assistant maka kita akan membutuhkan biaya untuk biaya server ini harga servernya saya menggunakan STP itu sekitar Rp290.000 ini belum ditambah MMC nya kalau menggunakan raspberry ini cukup malah lebih mahal ini sampai Rp2.170.000 untuk raspberry 3B B3 atau 3B sedangkan ini ada solusi lain rekan-rekan mungkin ada yang punya solusi lain banyak yang menggunakan komputer Windows komputer Windows yang kecil-kecil itu ini komputer-komputer build up yang second ini juga bisa kita pakai ini menggunakan software Windows untuk tutorial instalasinya Home Assistant di Windows juga ada di video saya jadi itu kira-kira biayanya yang kita butuhkan untuk membuat sebuah monitoring panel surya kisaran biayanya itu Rp315.000 kurang lebihnya tidak jauh dari itu jika menggunakan server blink jika menggunakan Home Assistant berarti ada tambahan biaya untuk pembuatan server bisa menggunakan STP maupun menggunakan mini PC atau menggunakan Raspberry nah itu sebaiknya cuan untuk rekan-rekan pilihan tergantung rekan-rekan mau menggunakan blink maupun menggunakan Home Assistant kalau saya sendiri pribadi menggunakan Home Assistant karena menurut saya lebih nyaman itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati